Saya goi, jangan pakai logis Halo Sobat Mojo TV Keladiran kelabang atau lipan yang masuk ke dalam rumah Tentunya dapat membuat panik bagi sebagian orang Namun ada mitos yang kian berkembang di masyarakat Indonesia Dan tak sedikit yang mempercayainya Lantas apa saja mitos jika ada kelabang masuk rumah Yuk simak penjelasannya berikut ini 1. Hewan Jelmaan Jin atau Siluman Menurut prim berjawab, hewan ini juga dianggap sebagai jelmaan dari Jin atau Siluman Itulah mengapa terkadang kelabang sering kali dirasa pemilik aura mitis tersendiri Yang dipancarkan oleh kehadirannya 2. Dianggap petanda buruk Menurut prim berjawab, arti kelabang masuk rumah sering dianggap petanda buruk bagi setiap orang yang melihatnya Jadi kamu harus lebih berhati-hati dan waspada apabila kamu melihat kelabang masuk rumah 3. Sebagai syarat santet Bagi mereka yang memiliki ilmu Terutama yang berkaitan dengan ilmu hitam Kabarnya kelabang sering kali disebut sebagai salah satu syarat santet oleh orang zaman dahulu Hal ini dikatakan demikian sebab sering terdengar para korban santet melihat kelabang terlebih dulu sebelum benar-benar terkena santet 4. Jelmaan orang meninggal Mitos lainnya yang berkembang tentang masuknya kelabang ke dalam rumah adalah sebagai jelmaan dari orang yang telah meninggal Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa jika bertemu kelabang setelah sanok sadaranya meninggal dunia Maka kelabang tersebut adalah sosok dari orang yang telah meninggal tersebut Nah itulah mitos dan arti kelabang masuk rumah yang berkembang di masyarakat Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalam